Sementara itu, Polda Jawa Barat menetapkan tujuh tersangka kasus pinjol ilegal yang berkantor di Sleman, Yogyakarta. Polisi kini masih mengejar pemilik dana yang berada di belakang pinjol ilegal. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan enam tersangka baru dalam pengembangan kasus pinjaman online ilegal. Total kini menjadi tujuh tersangka yang merupakan karyawan perusahaan terdiri dari asisten manajer, HRD, hingga penagih utang. Sebelumnya di Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah mengamankan tujuh puluh sembilan orang saat menggerebek kantor kolektor pinjaman online ilegal di Sleman pekan lalu. Tujuh puluh tiga dipulangkan dengan wajib lapor secara berkala ke kantor polisi. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mengejar pemasok dana dari aksi kolektor pinjaman online. Sementara pihak OJK sudah memblokir 3.856 aplikasi pinjol, OJK akan terus berkoordinasi dengan polisi dan Kemenko Minfo agar pinjol ilegal tidak semakin merebak. Upaya yang dilakukan OJK dalam menangani masalah ini, kan ini kan melalunya melalui aplikasi. Aplikasi bisa melalui App Store atau di Google Play. Nah, koordinasi dengan Kemen Minfo. Nah, itu yang dilakukan adalah untuk mengupload nanti aplikasi tersebut harus yang sudah terdaftar di Kemenko. Jadi sudah kita lakukan kerjasama, jadi mudah-mudahan nanti ini sedikitnya mengurangi. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dapat menghubungi call center ke 157. Di samping itu, masyarakat juga diimbau agar tidak sembarangan untuk mengajukan pinjaman secara online. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Mujib Prayitno, INews melaporkan.